Ini kesiapan dari teman-teman PDSI untuk mengamankan keamanan siber selama KTT AIS. Jadi kita mengharapkan sebagai PDSI ini kan menjaga kelancaran situs-situs penyelenggaraan KTT AIS. Dan PDSI sudah siap untuk mengantisipasi dan menjaga agar peralatan KTT AIS ini bisa aman dari selangan-selangan siber. PDSI sebagai pusat data dan sarana informatika, kita juga sebagai Chief Information Officer di Kominfo dan sebagai CISO, Chief Information Security Officer. Nah ini yang penting, sehingga pada kegiatan AIS dan juga beberapa kegiatan terdahulu ya, event-event internasional, di mana keamanan siber itu sangat penting. Nah khususnya di media center, karena di situ jurnalis-jurnalis seluruh delegasi, negara-negara delegasi berkumpul. Nah peran PDSI sebagai CISO kita mengamankan bagaimana agar keamanan siber terjaga. Kita menurunkan tim untuk Kominfo CISO yang menangani keamanan siber di media center. Di sini ada sekitar 30 PC yang digunakan oleh media nanti, yang kita amankan. Mulai dari websitenya, kita ada 3 website. Yang pertama website utama untuk KTT AIS sendiri, kemudian ada website registrasi, dan ada website untuk dokumentasi foto dan video. Nah itu semuanya kita amankan, selain itu juga 30 PC yang digunakan oleh media, kita pasang dengan XDR yang fungsinya untuk mencegah adanya malware yang masuk di dalam komunikasi internet itu. Jadi kita menurunkan ini, kita monitoring 24 jam selama KTT dan sebelum KTT sebenarnya. Karena mulai dari perancangan website dan sebagainya, kita sudah mulai untuk mengamankan websitenya, kita lakukan uji keamanan, kerentanan dari website itu supaya tidak ada celah keamanan terkait dengan kemungkinan adanya serangan-serangan dari orang-orang yang tidak mungkin akan mengganggu jalannya proses KTT AIS ini. Terima kasih telah menonton!